Ada pantun yang bunyinya, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang, kemudian ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kemarin aku baca Ramayana, saudara-saudara. Ramayana. Di dalam kitab Ramayana itu ada disebut satu negeri. Namanya negeri Utara Kuru. Utara Kuru, yaitu artinya lornya negara Kuru. Kuru yaitu Kuruwoy. Utara Kuruwoy. Disebutkan di dalam kitab Ramayana itu bahwa di negeri Utara Kuruwoy itu gak ada panas yang terlalu, gak ada dingin yang terlalu, gak ada manis yang terlalu, gak ada pahit yang terlalu. Segalanya itu tenang, tenang. Orang panas, orang adem. Tidak ada gelap. Tidak ada atam yang cemerlang. Adem tentem katil siniram, payanyuwayu suindulawati. Di dalam kitab Ramayana itu sudah dikatakan. Negeri yang begini tidak bisa menjadi negeri yang besar. Sebab tidak ada. Up and down. Up and down. Perjuangan. Tidak ada. Semuanya itu adem tentrem, seneng, seneng, seneng. Tidak terlalu seneng. Tidak terlalu sedih. Sudahlah. Tenang, tenang, tenang. Utara Kuruwoy. Apa kau ingin menjadi satu bangsa yang demikian, saudara-saudara? Tidak. Kita tidak ingin menjadi satu bangsa yang demikian. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari digembeleng oleh keadaan. Digembeleng, hampir hancur abur, bangun kembali. Digembeleng, hampir hancur abur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otop kawat balung mesin. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang demikian, saudara-saudara. Terima kasih.